Informasi tentang artis Steffi yang katanya awalnya Kristiani atau Katolik terus kemudian Mu'alaf menjadi seorang Muslim itu Masya Allah luar binasa Insya Allah Husnul Khatimah Arwah penasaran gak ada jadi gini jadi gini ketika orang sudah meninggal orang Meninggal nih itu yang 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 keluar yang memperlihatkan dirinya misalnya si Fatimah meninggal keluarga Fatimah oh barusan Fatimah lewat nih begitu kan itu Bukan Fatimahnya bukan rohnya tapi Korinnya atau Korin jin yang selalu ada Di sampingnya ketika dia masih hidup jelas Jadi kalau ada yang bilang apakah arwah Steffi ini gentayangan tentu saja enggak dia melakukan banyak kebaikan Baik banget Steffi tuh adalah orang paling baik dia selalu mikirin orang Dia selalu bantuin orang mikirin anak yatim terus dia gak pernah mikirin diri dia sendiri Pokoknya nomor satu orang lain bukan diri dia sendiri keluarga Kamis 21 Maret 2024 merupakan hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh pecinta panggung hiburan tanah air Bagaimana tidak di hari itu dunia selebritis kembali kehilangan bintang bernama Steffi Agnesia Kepergian Steffi pun lantas menyisakan kisah pilu yang tidak hanya dirasakan oleh pihak keluarga Tapi juga jajaran sahabatnya Terlebih sang mantan istri Samuel Rizal itu dikenal sebagai sosok yang baik hati Dan tak pernah pandang bulu untuk mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan Namun miris kepergian mendadak Steffi justru melahirkan teka-teki misteri yang tak bertepi Mulai dari penyebab kepulangannya yang masih menggulirkan tanya Hingga adanya dua nama yang tertulis di nisan sang selebriti Iya selain nama panggungnya yang dikenal luas terdapat pula nama Fatiha Halimah Insira Seperti diketahui nama tersebut diperolehnya usai resmi memeluk agama Islam Sejak dipinang sang suami Anggi Pratama Lantas seperti apa pandangan Islam terhadap disertakannya nama lahir Steffi Serta bagaimanakah pula seorang ahli agama Islam menanggapi kejadian tersedut Sebetulnya ngomong-ngomong soal nama ketika mereka ketika dia atau siapapun yang wafat atau meninggal Kalau menurut Umar itu tidak terlalu urgent gitu loh Apalah arti sebuah nama yang terpenting adalah amalnya Perbuatannya ketika di akhir hayat Informasi tentang artis Steffi yang katanya awalnya Kristiani atau Katolik Terus kemudian mu'alaf menjadi seorang Muslim Itu Masya Allah luar binasa Insya Allah husnul khatimah Ya rasat sih gak ada ya gak ada Cuma karena setiap komunikasi Steffi tuh kan orangnya ceria sekali Sangat ceria sekali dan emang biasanya kan sama aku Jadi masih bercanda-bercanda Masih ngobrol-ngobrol ntar kita jalan-jalan ya gini-gini Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop Jadi mau gak mau tadinya juga maunya dirumah saja Cuma karena memang tidak memungkinkan kita juga dirumah kan gak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain Ya harus dibawa ke rumah sakit Itu pun juga dia tadinya apa dirumah aja Karena dia mau ada anak-anak kan disini Enggak dibawa aja deh akhirnya dibawa Karena kalau di ICU kan sendirian Takutnya Steffi-nya juga panik sendirian Tapi enggak dia bobo Dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang Terus terakhir sebelum meninggal Bangun Steffi-nya bangun Kita ngomong semuanya baru Baik banget Steffi tuh adalah orang paling baik Dia selalu mikirin orang-orang Dia selalu bantuin orang Mikirin anak yatim terus Dia gak pernah mikirin diri dia sendiri Pokoknya nomor satu orang lain Bukan diri dia sendiri Keluarga Itu kan di akhir cerita hidupnya Kalau mau mempermasalahkan nama Dia mau pakai nama Kristiani Menurut Umar tidak masalah Menurut pakai nama yang terbaru Juga tidak menjadi masalah Kadang yang menjadi masalah itu Ketika mau dikuburkan Ketika mau dimakamkan Itu yang menjadi polemik adalah Keluarganya sendiri Meributkan Mana nama yang bagus Begitu Karena dia mu'alaf Steffi ini kan mu'alaf nih Otomatis pakai namanya Nama muslimah Seyogianya ya harus pakai nama muslimah Karena dia sudah mu'alaf Tapi kalau misalkan seandainya keluarganya Dan lain sebagainya Masalah administrasilah Masalah adat di tempat gitu Misalkan yang dimana tidak bisa kondusif Dan harus mengkondisikan namanya Dengan nama yang lama Kalau menurut Umar tidak menjadi masalah Yang terpenting Di mata Allah Ya kan Di akhir khayatnya Beliau sudah masuk Islam Insya Allah Jannah dan khayir Begitu Aku senangnya Meninggallah tuh Tersenyum Jadi dia hanya Apa? Tersenyum Apa gak? Ini nafas dua kali Kayak dua kali Terus langsung meninggal Meninggal terus senyum Sampai terakhir dimandikan disini Juga semua pada bilang senyum Cantik banget Ini Mbak Rofi Emang misalnya Aku pengen berhijab ya Jadi aku bilang ke Aku pengen Bisa tau Dihijabin ya Ternyata lagi Pagiannya sebelum ini Sebelum Pokoknya Memang mungkin Stefi ada Mungkin karena dia drop Jadi dia ada omongan Kalau bisa aku nanti Dihijabin ya Gini-gini Jadi disampaikan juga Sebetulnya Dalam syariat Islam itu Tidak menjadi masalah Tidak menjadi masalah Tapi ada Ikhtilaf ulama Kalau Imam Maliki Itu makruh hukumnya Memasang batu nisan Nah Imam Syafi'i Dan Imam yang lainnya Itu tidak menjadi masalah Bahkan Rasulullah S.A.W. Sendiri Memberikan tanda Kepada saudara Sesusunya Yaitu Usman bin Maz'un Nah ketika meninggal Menaruh batu nisan Di kepalanya Supaya sebagai penanda Jadi menurut Umah ini Tidak jadi masalah Ketika ada orang meninggal Kita matok Apa namanya Buat di kepala Batu nisan Nama tanggal lahir Dan lain sebagainya Itu tidak menjadi masalah Sebagai tanda Buat kita Ziarah kekuburan Dan penanda Besok-besok Kalau ada keluarganya Yang meninggal Kita bisa kuburkan Di dekat Makam tersebut Begitu Terlepas dari Perbincangan hangat Masyarakat Terhadap keputusan keluarga Menyertakan nama lahir Stevi Sebuah pertanyaan Besar lain pun Muncul di benak Masyarakat luas Yaitu Apa yang sebenarnya Menjadi penyebab Meninggalnya Stevi Di usia yang Masih sangat muda Celakanya Kabar miring Kini justru Berterbangan Yang menyebut Bahwa Stevi Harus kehilangan Nyawa Karena adanya Campur tangan gaib Bagaimana tidak Sebelum ia Menghembuskan Nafas terakhirnya Stevi Agnesia Sempat beberapa kali Mengunggah Pernyataan Mencekam Yang menyebut Dirinya Tengah diguna-guna Oleh sesosok Wanita misterius Mirisnya lagi Saat ini Netizen bahkan Sudah ikut Menyeret nama Ica Anissa Faradila Sebagai sosok Yang diduga Telah tega Mengirimkan Guna-guna Kepada ibu Tiga anak itu Spekulasi itu sendiri Terlahir dari Kabar yang menyebut Ica Anissa Sempat berselisih Paham dengan Mendiang Stevi Ketika keduanya Menjalin kerjasama Bisnis Ditambah lagi Ica Anissa Sampai-sampai Membuat klarifikasi Di media sosialnya Padahal Sosok Stevi sendiri Tidak pernah sekalipun Menyebut namanya Lantas Mungkinkah Adanya Dugaan Guna-guna tersebut Mengganggu ketenangan Insan Stevi Di alam sana Serta Seperti apa pula Tanggapan sosok Ahli spiritual Jajah Karolin Tidak Almarhumah Stevi ini Meninggal di hari Baik Walaupun Meninggalnya itu Di hari Kamis Jam Tujuan Jam Lapan Tapi Dalam hitungan Jawa Ketika Habis Asar Waktu Habis Waktu Asyar Itu Sudah Masuk Di hari Jumat Jadi Beliau Meninggal Itu di hari Jumat Dan Bagus Jadi Dan Beliau juga Meninggalkan Dunia ini Meninggalkan Keluarganya Meninggalkan Anak-anaknya Itu sudah Memang benar-benar Ikhlas Lahir batin Ditambah Suami Tercintanya Anak Pertamanya Keluarganya Itu sudah Emang benar-benar Mengikhlaskan Jadi Kalau ada yang bilang Apakah Arwah Stevi ini Gentayangan Tentu saja Enggak Dia melakukan Banyak kebaikan Ketika Dia Disolatkan Itu Sehabis Solat Jumat Dan itu Banyak Yang Yang Turut Ikut Apa ya Menyolatkan Dia Yang Mendoakan Juga Banyak Dari Anak Yatim Yang Dia Apa ya Yang Dia Beri Santunan Dari Orang-orang Yang Dia Bantu Dan itu Enggak Sedikit Arwah penasaran Enggak Ada Jadi Gini Ketika Orang Sudah Meninggal Orang Meninggal Nih Itu Yang Yang Keluar Yang Memperlihatkan Dirinya Misalnya Si Fatimah Meninggal Keluarga Fatimah Oh Barusan Fatimah Lewat Nih Begitu Kan Itu Bukan Fatimah Bukan Ruh Tapi Korin Jin Yang Selalu Ada Di Sampingnya Ketika Dia Masih hidup Mas Hakim Punya Gorin Umah Punya Gorin Kemanapun Diikutin Ketika Umah Meninggal Umah Masuk Kubur Gorin Yang Gak Ikut Percaya Dan Tidak Percaya Gitu Karena Itu Mistik Itu Ada Juga Tapi Mas Tefi Orang Baik Karena Aku Rasa Almarhum Mas Tefi Udah Bahagia Udah Tersenyum Di Sana Kayaknya Kalau Kita Membahas Yang Maaf Ya Mungkin Masih Ada Permasalahan Mungkin Sosok Tefi Sosok Almarhum Mas Tefi Ini Yang Baik Baiknya Gitu Beliau Ya Maksudnya Si Almarhum Meninggal Ini Sudah Dalam Kondisi Yang Baik Sekali Bulan Baik Hari Baik Di Saat Yang Baik Yang Semua Muslim Di Dunia Juga Ingin Diwafatkan Di Hari Yang Sama Gitu Jadi Aku Gak Mau Membahas Yang Di Luar Itu Nah Kalau Matinya Gak Wajar Ruhnya Naik Ke Atas Ya Kan Nanti Masuk Lagi Ke Jasad Di Alam Kubur Makanya Hidup Ini Dari Alam Ruh Kemudian Alam Perut Alam Dunia Alam Barzah Yaumil Kiamah Yaumil Hisab Terus Nanti Malekat Isrofil Niyup Sangka Kala Jadi Kalau Dibilang Arwah Stefi Ini Gentayangan Jelas Tidak Karena Dia Ikhlas Atas Sakit Yang Dia Derikta Dia Sudah Memaafkan Atas Orang Yang Sudah Menyakiti Dia Dan Dia Sudah Emang Bener-bener Menyerahkan Semuanya Sama 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 Allah Jika Dia Dipanggil Dia Sudah Ikhlas Dan Dia Sudah Memaafkan Orang Yang Sudah Menzolimi Dirinya Jadi Tidak Mungkin Arwahnya Gentayangan Karena Tidak Ada Emosional Yang Dia Tinggalkan Selama Dia Sakit Dan Dia Menghembuskan Nafas Terakhirnya Itu Dia Tidak Meninggalkan Emosi Marah Atau Dendam Itu Tidak Sama Sekali Jadi Alhamdulillah Jalannya Mulus Kisah Pilu Perjuangan Non-Medis Yang Menimpas TV Agnesia Di Akhir Hayatnya Memanglah Telah Melahirkan Spekulasi Liar Yang Kini Ramai Diperbincangkan Masyarakat Apalagi Pengalaman Yang Ia Tuturkan Benar-benar Dahsyat Bagaimana Tidak Serangan Serangan Gaib Itu Sudah Menimpanya Selama Empat Tahun Terakhir Tak Main-main Steffi Yang Kala itu Masih Dihantui Rasa Takut Akan Kematian Sampai 25 Kali Meminta Perawatan Medis Dari Dokter Puncaknya Pada Suatu Ketika Steffi Pun Melakukan Pemeriksaan Ronsen Namun Alih-alih Mendapatkan Titik Terang Steffi Justru Harus Menelan Pil Pahit Akibat Ditemukannya Dua Benda Asing Pada Organ Tubuhnya Celakanya Benda Asing Itu Memiliki Bentuk Yang Menyerupai Sebuah Paku Lantas Seperti Apa Komentar Dokter Terhadap Hasil Ronsen Organ Dalam Steffi Dan Mungkinkah Pula Seorang Dokter Menjelaskan Apa Sebenarnya Benda Asing Tersebut Artinya Ini Emang Ada Benda Aneh Yang Tidak Bisa Dijelaskan Sama Medis Ya Ada Benda Aneh Dari Tampilan Dari Ronsen Tersebut Dan Yang Harus Di Perisah Lebih Dalam Lagi Bisa Dengan MRI Atau Bisa Untuk Pemeriksaan Operatif Untuk Bisa Melihat Benda Itu Ada Di Posisi Mana Dan Apakah Benda Itu Mengganggu Jaringan Atau Tidak Karena Memang Satu Benda Asing Yang Ada Di Dalam Tubuh Itu Bisa Menyebabkan Satu Gangguan Gangguan Di Dalam Tubuh Bisa Alergi Atau Bisa Infeksi Dan Aku Pengen Banget Cerita Ke Kalian Yang Aku Alami Sudah Hampir Empat Tahun Ini Sebenarnya Aku Udah Tau Soal Ini Yang Ada Di Diri Aku Jadi Ada Yang Menyantet Aku Baru Tau Setahun Ini Tapi Aku Milih Untuk Diam Tapi Karena Lo Baik Aku Awalnya Gak Percaya Akan Ada Hal Hal Kayak Gini Tuh Gak Percaya Sama Sekali Aku Gak Kenal Yang Namanya Dukun Aku Gak Kenal Yang Namanya Ilmu Hitam Apalagi Dukun Aku Gak Kenal Jadi Bisa Sampai Tiga Setengah Tahun Pada Suatu Aku Tau Itu Sampai Suatu Saat Ada Tukang Pijit Aku Yang Memang Ngerti Hal Kayak Gini Terus Dia Pegang Badan Aku Dia Bila Gini Kayak Ada Ada Yang Beres Di Badan Kamu Ya Memang Aku Percaya Itu Ada Tapi Sebagai Sahabat Aku Sudah Konfirmasi Juga Keluarga Sebagai Sahabat Aku Cuma Pingin Stop Sudah Pemberitaan Yang Aneh Dalam Posisi Yang Ada Di Ronsen Yang Ditampilkan Ini Memang Terlihat Seperti Tampilan Satu Benda Berwarna Putih Ya Benda Ini Nampaknya Bukan Tulang Karena Memang Tulang Itu Bukan Seperti Itu Namun Benda Ini Ada Hampir Atau Berlokasi Di Daerah Pelvik Sekitar Kurang Lebih Pelvik Ya Ada Di Dekat Tulang Belakang Ada Di Sekitar Samping Kanan Tulang Belakang Tulang Belakang Dan Area Pelvik Disini Benda Kurang Lebih Sekitar 10 cm 10 cm Memanjang 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 Terlihat Putih Memanjang Lurus Dan Ini Nanti Harus Diselidiki Lagi Apakah Benda Aneh Ini Bisa Termasuk Benda Yang Memang Atau Sengaja Dimasukkan Seperti Implan Atau Mungkin Benda Yang Tertelan Ketika Misalnya Saat Makan Kecil Koin Bisa Dimakan Itu Bisa Juga Saat Ronsen Bisa Terlihat Dan Ini Memang Diagnosinya Akan Lebih Digali Lagi Secara Medis Jadi Selama 3 Tahun Setengah Itu Aku Suka Merasakan Badannya Lemes Terus Pundak Berat Terus Waktu Hari Pertama Yang Aku Rasakan Pas Aku Aku Nggak Bilang Itu Santet Jadi Aku Merasanya Jadi Jam 11 Malem Aku Lagi Tiduran Tiba Tiba 5 Detik Aku Nggak Bisa Nafas Nah Karena Aku Nggak Tahu Hal Hal Kayak Gini Yang Jadi Aku Berpikir Itu Adalah Sakit Gert Jadi Aku Sempet Ke 25 Dokter Tapi Nggak Sakit Apa-apa Sampai Aku Ketakutan Meninggal Ketakutan Dengar Kata Kuburan Ambulans Pokoknya Aneh Banget Padahal Aku Orang Yang Sangat Santai Jadi Intinya Adalah Orang Ini Yang Nyantet Aku Maunya Aku Sampai Mati Meninggal Jadi Udah Bukan Cuman Pengen Usahanya Sepi Atau Pengen Pisah Sama Suami Itu Juga Termasuk Tapi Intinya Adalah Dia Maunya Aku Udah Nggak Ada Di Bumi Ini Aja Dari Pemerintahan Ronsen Itu Terlihat Bisa Kita Simbulkan Ada Tampilan Ada Radio Lusen Dan Radio Opak Radio Opak Ini Jadi Bisa Sangat Terlihat Satu Benda Atau Satu Jaringan Yang Putih Itu Akan Terlihat Seperti Ada Kepadatan Tulang Maka Akan Tergambar Warna Putih Kalau Misalnya Bisa Tertembus Maka Itu Akan Terlihat Warna Hitam Nah Selesai Sudah Cumi Lovers Saksikan Terus Cumi Camp Indep Kabar Lengkap Mendalam Dan Akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Juga Share Channel Youtube Cumi Cumi